assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga kali ini aku mau belanja harian dulu ya bun ya disini pertama aku mau beli ayam nah ayam ini naiknya seribu aja untuk di kota medan per kilonya ini 28 ribu ya bun jadi aku beli aja sekilo bagian dada nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya salam kenal ya bun dari aku tiara mama muda nak tiga rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat bisa menginspirasi ya bun ambil yang baik dan bang yang buruk oke bun udah selesai aku beli ayamnya ini kita keliling dulu ya bun kira-kira beginilah keadaan pajak di kota medan tepatnya nih pajak Marendal pasar 7 ya bun ya kota medan ya pajak atau pasar lah pokoknya sama itu ya bun cuman kan bahasa medan ini kita bilangnya pajak ya keseringannya dan untuk kali ini aku mohon maaf banget nggak bikin food preparation ya belanja mingguan ya aku sesekali bikin belanja harian lah ya bun ya pasti bunda-bunda disana juga kepengen lihat aku belanja harian juga ya kemudian pasti ada perasaan enak ya bunda tiara bisa belanja mingguan sering-sering gitu ya bun ya nah kali ini aku bikin belanja harian buat bunda-bunda yang kepengen nengok inspirasi aku belanja harian aku bikin videonya aja lah bun belanja harian ya semoga menginspirasi dan semoga terhibur ambil positifnya ya nah ini ada telur bebek kalau di medan ini 2,5 ya bun 2.500 kemudian kalau telur ayam dari harga 1.300 ya bun ya yang paling murah sampai 1.000 berapa tadi ya 1.700 atau 1.600 oke untuk telur kali ini aku pilih yang paling murah ya bun 1.300 ini aku ambil 10 biji aja jadi untuk kali ini aku mohon maaf banget ya bun nggak ada food preparation belanja mingguan sesekali disini aku bikin videonya yang lain lah ya bun ya supaya bunda-bunda juga nggak bosan nengok belanja mingguan aku sering-sering kemudian food prep juga barangkali yang nonton juga kita nggak tahu bunda keadaannya seperti apa ya ada yang bisa belanja mingguan atau bisa belanja harian aja tapi tetep aku dari sini mendoakan bunda-bunda disana semoga lancar terus ya bun rezekinya sebenarnya mau belanja mingguan ataupun harian itu sih sama aja yang penting kita masih bisa belanja masih bisa masak itu udah syukur banget ya kemudian disini aku singgah beli brokoli ini brokoli memang agak lumayan mahal ya bun ya nah disini sekilohnya brokoli 16.000 punnya aku nggak tahu lah itu bun berapa ya nanti kita timbang ya oke ini aku mau beli daun bawang sama daun sop ini aku ambil sekirah-kiranya aja nanti bakalan ditimbang lagi ya dan ini sebenarnya videonya barusan aja aku buat bunda hari ini ya aku udah nggak ada lagi setokan video udah habis banget aku nggak tahu mau bikin video apa selain belanja harian ini ya yaudahlah langsung aja aku upload hari ini biar nggak ada libu jadi sering upload gitu nggak apa-apa ya bun ya bagi yang bosan nonton video aku boleh di skip aja nggak apa-apa loh bun ya aku juga tahu mana tahu kan ada yang bosan nengok kegiatan sehari-hari emak-emak aja ya kan oke tadi aku ambil bong-bong bay bunda ke ujung kemudian disini ternyata ada buah pir nah ini aku beritahu sama suami ada buah pir nih bi ya umi ambil lah ya bi ya ini satu biji sekiranya kalau nggak salah nih tadi 4.000 ya bun tadi ditimbang jadi tadi malam aku tuh nengok resep ini resep jus ini apa resep obat alami batuk gitu ya bun ya pakai buah pir pakai jahe gitu ya itu aku tengok tadi malam obat alaminya buat kanza tadi malam tuh kanza demamnya tinggi banget dan pagi ini alhamdulillah udah turun kemudian batuknya tuh kering banget kanza ya jadi aku tengok obat alaminya tuh salah satunya ada di buah pir makanya aku beli aja buah pirnya ya oke bun itu aja belanjaan aku dan ini tadi aku hampir lupa dan mau pulang ya kan menu utama untuk sarapan kita kali ini ya ada biuhun jagung kemudian ini nggak ketinggalan lah beli ayam beli telurnya juga ya bun biar ada protein untuk di rumah oke untuk ayamnya disini mau aku cuci bersih dulu di westafel ya pakai perasan jeruk lemon nah ini telurnya aku cuman beli yang paling mural bun pokoknya ini paling kecil ya 1300 ya kalau untuk di kota Medan masih jualannya tuh per butir ya bun nggak per kilo ya tapi kalau di luar aku tengok sih per kilo ya bun ya aku sih nggak tahu per kilonya tuh kayak mana mungkin tengok ukurannya juga kali ya oke ini aku beli bihun goreng eh bihun goreng bihun jagung ada 5 biji tuh 5 ribu kemudian telur ini ada 13 ribu untuk brokoli disini ada 8 ribu ya untuk brokolinya sebenarnya tuh kalau nggak salah 8,5 ya bun jadinya 8 ribu aja kemudian untuk tempenya kok makin kecil ya bun ya itu tempenya goceng ya atau 5 ribu bawang-bawang baik itu 2 ribu kemudian buah pir ini 4 ribu dan ini tadi daun sop sama daun bawang tadi 1500 ya bun ya tapi sih abangnya katanya seribu aja ya Allah seribu aja nih bun dapat banyak alhamdulillah banget lah bun pokoknya ya lumayan tambah-tambahan bikin sop-sopan ataupun yang lain ya oke bun inilah belanjaan aku semuanya ini ayam juga udah aku cuci bersih pakai jeruk lemon bihun jadi ini habisnya sekitar 66 ribu alhamdulillah oke bun ini dia belanjaan aku jadi untuk pertama disini aku kepengen bikin sarapan kita pagi ini ini baru jam 7.30 gitu ya bun aku mau mulai masak karena ini hari libur juga aku pertama masak bihun jagung aja dulu ya ini aku rundam pakai air biasa pakai air panas juga boleh lebih cepat lembutnya ya bun ya nah ini aku mau simpan brokoli ini yang bikin berat itu adalah batang-batangnya ini ya bun jadi dihitung ditimbang itu ya gak mungkin gak dihitung ini ya kan doakan aku bunda semoga aku tetap menjadi seperti keperibadian seperti ini ya tetap sederhana apa adanya bisa menginspirasi bunda-bunda disana ambil kebaikannya ya bun dari sisi isi videoku semuanya semoga kita menjadi kepribadian yang pandai bersyukur ya bun dengan apa yang Allah kasih buat kita sekeluarga dirumah ya amin amin ya Allah pandai juga mengelola keuangan untuk kehidupan dirumah tangga pak masak begini aja udah syukur banget ya bun rasanya apalagi ditambahin ayam sayuran dan lainnya ya kebetulan memang di kota medan ini murah meriah ya bun menurut aku semahal-mahalnya ayam di kota medan masih 30 ribuan 38-36 itu masih itu yang paling mahal ya bun ya mungkin kalau di luar itu yang paling murah ya 30 ribuan ya itulah bun pokoknya setiap daerah tuh gak bisa kita samakan pasti berbeda-beda makanya kalau ditanya kok murah banget kok murah banget karena di medan tapi kalau di luar ya mungkin harganya lebih tinggi ya bun ya untuk kali ini aku bikin bihun goreng aku tambahkan bawang bombay ya bun separuh aku iris-iris kemudian bawang putih yang udah aku cincang-cincang ya Allah kemudian disini aku tambahkan wortel aku potong-potong seperti kore api nah ini untuk wortel masih banyak banget udah satu minggu ke depan aku belum ada ngolah wortel kayaknya ya bun baru kali ini aku ngolah wortel masih banyak banget ini wortelnya di kulkas alhamdulillah pun masih awet dia ya kemudian ini sebenarnya untuk ayam kepengen sih aku rebus gitu biar aku suir-suir cuman nanti kayaknya lambat banget ya kan nyuir-nyuirnya lagi nanti lama jadi yaudah ini aku potong kecil-kecil aja nantinya bakalan aku tumis bersamaan bihun jagungnya ya jadi nanti jagungnya tuh jadi nanti bihun jagungnya tuh lebih lengkap ada protein ayamnya juga oke lah bun langsung aja disini aku masak ini aku bikin porsi buat kita berlima di rumah ya pertama disini aku goreng ayamnya dulu ini ayamnya masih mentah gitu cuman aku potong-potong kecil jadinya kan dia cepet mateng ya bun ketika digoreng kemudian setelah ayam disini aku pinggirkan ayamnya aku tambahkan bawang putih yang mau aku goreng dulu sebentar ya nanti setelah bawang putih lanjut ke bawang bombay tumis-tumis sebentar sampai harum dan wangi pinggirkan ayamnya karena dia tuh udah mulai keliatan mateng ya bun ini aku gak tambahin minyak kayaknya minyaknya cukup lah itu ya bun ya ayam pun kalau digoreng direbus dia kan ngeluarkan minyak juga dan ini sayuran pertama aku tambahkan adalah wortel ya bun ini kan wortel yang paling keras tapi sih disini aku bikinnya agak tipis biar dia tuh cepet lebih empuknya ya kan kemudian tambahkan lagi telur 2 butir disini aku tambahkan telur 2 kemudian ora ari terus ya sampai merata kemudian tambahkanlah disini bihun jagungnya disini aku pakai 3 keping bihun jagung jadi sebenarnya kan ada 2 ya bun bihun jagung sama mihun ya kan cuman sih aku lebih suka bihun jagung ya bun soalnya dia tuh kayak gampang lembut gitu ketika dimasak oke bun tambahkan saus-sauri saus tiram kecap manis sayuran seperti daun bawang sesuai selera masing-masingnya boleh toge boleh kol putih ataupun sawi hijau ya aduk-aduk lagi sampai merata terakhir kasih lah bun garam sama kaldu jamur sesuai selera masing-masingnya ini rasanya udah mantap klop banget lah bun pokoknya udah lengkap lah disini udah ada protein hewaninya udah ada ayam telur kemudian mie nya juga kayak pengganti nasi tapi sih nanti anak-anak tambahin nasi lagi ya bun ya biar lebih kenyang tentunya dan ini kayak kelihatan kosong gitu aku perhatikan aku alhamdulillah masih ada stok kerupuk jadi aku tambahkan lah bun kerupuk biar lebih rame ya kan inilah bun sarapan aku sama suami dan juga ketiga anak kita ya bun jadi aku seminggu ini udah seminggu atau dua minggu ya bun aku tuh jarang sarapan tapi untuk kali ini aku sarapan aja lah ya bunnya sesekali ya seminggu sekali sarapan gak apa-apa lah ya bunnya bismillahirrohmanirrohim ini mantap banget bunda cobain deh bun ini resep dari aku ya gak ribet banget bumbunya cuma bawang putih sama bawang-bawang bayang agak banyak nah disini ada ayamnya mantap banget bunda pokoknya ini rasanya juga pas ya kan aduh ya Allah malu kali lah aku bun disini ya kan mata aku kelihatan sempap ini tadi mam tuh abis nangis aku karena kanza tuh demamnya tuh tinggi banget kemudian dia tuh batuk kering juga pokoknya kanza anak sakit tuh kayak bikin aku nangis aja bawaannya ya bunnya aduh nanti panjang lah bun cerita aku ya jadi kayaknya sampai disini dulu video aku lah ya bunnya semoga bermanfaat dan semoga terhibur insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah